Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Berlari, berlari, mengejar mimpi Jauh dan ku siap berlari, berlari, berlari Mengejar semua mimpi Jauh dan ku siap berlari, 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 mengejar mimpi Jauh dan ku siap berlari, berlari, berlari Mengejar semua mimpi Jauh dan ku siap berlari, 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 berlari Jauh dan ku siap berlari, 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 Terima kasih. 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 Tak lupa salat salam, malik kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memimpin kita, dari zaman kegelapan, ke zaman sekarang, yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Kemudian saya ucapkan selamat datang, kemudian saya ucapkan selamat datang Bu Berti Doroti dan saya ucapkan terima kasih sudah berkesempatan, kami berkesempatan untuk belajar langsung dengan Bu Berti seperti itu terkait bagaimana kayak gitu nanti lulusan kami mahasiswa akutansi UAD ketika melamar pekerjaan di dunia luar seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Kuliah bersama kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kelas komunikasi bisnis, ada beberapa kelas, kemudian kami, salah satu dosen kami yaitu Bu Nugrahini Rintasari, teman dari Bu Berti ya Bu? Iya, kayak gitu. Yang apa namanya, menyalurkan atau menyambungkan kita sehingga bisa mengadakan kuliah bersama ini. Terima kasih Bapak Sumar. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat menempuh atau belajar bersama gitu bagi teman-teman mahasiswa, khususnya kelas komunikasi bisnis A sampai E ya, sehingga nanti kita bisa belajar bersama langsung bersama praktisi yang sudah melalang buana gitu terkait perekwitmenan. Kemudian saya akan sedikit bercerita gitu ya, kenapa ada kuliah bersama ini seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi bersama Bu Berti, saya ingin sedikit bercerita. Jadi adanya kuliah bersama terkait proses rekwitmen, kemudian pembahasan CV, interview itu kenapa bisa ada kuliah ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kuliah ini tuh ada di RPS gitu ya, Rencana Pembelajaran Semester, Komunikasi Bisnis di Pertemuan Sembilan, itu pembahasan terkait CV, kemudian bagaimana wawancara yang baik, sehingga biar teman-teman langsung gitu ya, tidak sekedar teori dari dosen pengampu saya, kemudian Bu Nugraheni Rintasari, kemudian ada Pak Rizka Awalia Rahman. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya langsung kepada Bu Berti Doroti ini sebagai pemateri, di mana beliau sekarang bekerja di bagian itu, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya, tidak hanya materi dari dosen pengampu, seperti itu. Kemudian saya akan membacakan rundown acaranya sebelum kita masuk ke pemateri langsung bersama Bu Berti, yaitu selanjutnya saya bacakan, sebenarnya ini ada sambutan pada Bapak Kaprodi ya, Bapak Sumarianto, namun beliau sepertinya berhalangan hadir atau enggak nanti mungkin akan join di tengah-tengah kuliah bersama ini atau enggak di akhir, nanti kita bisa meminta apa namanya sambutan beliau, tapi sekarang sepertinya beliau belum join, sehingga saya akan langsung membacakan CV terlebih dahulu dari Bu Berti Doroti, kayak gitu. Tak kenal maka taruh ya teman-teman, jadi tidak hanya namanya saja, kemudian orangnya, oh ternyata orangnya ini kayak gitu, sudah live, tapi kita juga perlu apa namanya, tahu kayak gitu, ini sebenarnya siapa sih Bu Berti, kenapa beliau yang dipilih tim pengampu komunikasi bisnis untuk memberikan materi ini, kayak gitu. Jadi saya akan sedikit membacakan CV dari beliau. Nama Ibu Berti Doroti, kemudian alamatnya di Bintaro Jaya, sektor 4, Tangerang, Selatan, Indonesia. Email dorotiberti at gmail.com, pendidikan, beliau alumni dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Psikologi 2008. Kemudian pengalaman beliau, seperti itu ya, sekarang ini beliau bergabung menjadi Senior Manager Talent Acquisition PT Bank DBS Indonesia, tahun 2018 sampai sekarang, kemudian Manager Hyde Equipment Deloitte, tahun 2015 sampai 2018, kemudian Officer HR Generalist Bank of China, 2011 sampai 2015. Beliau juga beberapa mengikuti training, diantaranya yaitu, Chang Management DBS 2018, Behavioral Best Interview Deloitte 2016, Behavioral Event Interview High Group 2014, Talent Management High Group 2013. Afiliasi beliau di Impunan Mahasiswa Psikologi Atma Jaya, UKM Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa, Radio Kampus Atma Jaya. Kemudian, personal interest beliau, yaitu musik and putri, gitu ya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi, penyuka musik, kemudian sekaligus puisi gitu. Romantis, berarti Ibu Berti ini. Jadi, tersebut sudah saya bacakan CV singkat dari Bu Berti. Selanjutnya, setelah saya bacakan CV, maka sepenuhnya akan saya serahkan kepada Bu Berti untuk langsung masuk ke materi. Kemudian, setelah materi, akan ada tanya-jawab gitu ya Bu, bagi mahasiswa yang sudah join di Zoom meeting, bisa melakukan tanya-jawab. Dengan melambaikan tangan, kemudian menyebutkan nama dan kelas. Karena ini termasuk kuliah gitu, jadi nanti bisa dihitung sebagai nilai partisipasi teman-teman, kayak gitu. Nama dan kelas apa, seperti itu. Baik, teman-teman, sekiranya sudah 10 lebih 15 menit, kayak gitu. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Berti Doroti untuk langsung menyampaikan materinya. Silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Wahyu Dewi. Suara saya cukup jelas terdengar, Ibu? Cukup. Jelas ya, karena di sini agak hujan ya, jadi takutnya nggak kedengaran dengan jelas. Terima kasih Ibu Wahyu Dewi, kesempatan yang diberikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Betul ya di Yogyakarta? Saya nggak salah ya? Betul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Kita mungkin langsung mulai saja. Saya akan share screen, mohon di info apa sudah jelas screennya. Sebentar ya. Sudah muncul? Sudah. Sudah muncul ya. Baik. Kalau kita bisa lihat dari judulnya, sudah siap memasuki dunia kerja di era digital? Kita mulai dengan pertanyaan. Nanti di akhir sesi, di akhir sharing, apakah jawabannya ada? Kita bisa lihat sama-sama. Jadi kesempatan sharing ini sebenarnya seperti tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Wahyu Dewi, bahwa betul saya berkecimpung di dunia HR recruitment lebih spesifiknya dari tahun 2010-2011 sampai saat ini. Jadi pengalaman saya itu sebenarnya di beberapa perusahaan yang mau saya share sama teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari sharing ini ya. Apa saja sih agenda yang mau kita bahas? Yang pertama adalah potret dunia kerja pada saat ini. Bagaimana sih dunia kerja sekarang ini gambarannya? Kemudian gambaran proses rekrutmen secara umum, walaupun mungkin perusahaan beda-beda, tapi setidaknya umumnya proses rekrutmen itu seperti apa sih? Dan yang terakhir, yang paling penting, karena sudah tahu potret dunia kerja seperti apa, dan gambaran proses rekrutmen itu bagaimana, apa yang nantinya perlu teman-teman persiapkan. Saya mau cek lagi nih, betul ya teman-teman pagi hari ini ada di semester 3 atau 4 ya, Mbak Wahyu ya? Iya betul, komunikasi bisnis sih di semester 3 atau 5, kayak gitu. Jadi nanti dipersiapkan kayak gitu. Baik, berarti masih ada waktu nih teman-teman ya, untuk mempersiapkan diri. Karena jadi masih ada di semester tengah lah, bisa dikatakan semester 3, 5, lagi sibuk-sibuknya ya. Kita mungkin langsung selesai saja. Iya bisa memperbaiki sisi-nya masih cukup waktu gitu ya Bu, biar sisi-nya bagus, masih ada waktu. Iya, baik kita langsung lanjut dari tiga agenda ini, kita masuk nih agenda yang pertama, potret dunia kerja saat ini. Sebelum memotret saat ini, saya mau tarik sedikit ke satu tahun kebelakang, sebelum COVID-19. Bagaimana sih orang bekerja, bekerja, dari mana orang bekerja, media apa yang digunakan. Kalau kita bisa lihat, gambarnya mudah-mudahan sudah tampil. Orang bekerja tuh dari kantor ya, teman-teman berangkat ke kantor, masuk ke cubicle kerja, kemudian kalau mau meeting, bertemu muka, apa namanya, fisik gitu ya. Tidak ada yang menyangka kalau setelah COVID-19 datang, ada fisikal atau social distancing, orang mungkin tidak harus berangkat ke kantor gitu ya. Kita lihat gambaran dunia kerja selama COVID-19. Orang bisa bekerja dari rumah, kemudian seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita ketemunya lewat virtual ya. Teman-teman ada di Jogja, saya ada di Tangerang Selatan, kita bisa ketemu nih pagi ini untuk sharing. Jadi dengan adanya tantangan COVID, ternyata dunia kerja juga harus menjawab. Teknologinya dimainkan. Orang yang tadinya harus ketemu, harus bertatap muka, harus datang, mau submit report, itu mungkin harus di print gitu ya. Sekarang semuanya paperless, semuanya bisa dilakukan dari jarak yang jauh, dan itu benar-benar terjadi sekarang. Hanya karena si COVID-19 ini. Mungkin ada sih beberapa perusahaan yang sudah menerapkan work from home, tapi sepertinya belum sebanyak seperti setelah terjadi COVID-19 ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan saya rasa teman-teman sendiri juga di dunia perkuliahan sudah merasakan ya, kan teman-teman juga online kuliahnya, ujiannya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjawab tantangan yang terjadi. Nah, ke depannya, lebih canggih lagi nih teman-teman. Perubahan yang terjadi itu sangat cepat. Kita butuh inovasi. Kemudian juga, everything is going digital. Semuanya digital. Global. Lagi tadi saya ambil contohnya, saya di Tangerang, teman-teman di Jogja, kita bisa ketemu. jarak itu tidak lagi menjadi hambatan. Semuanya tidak terbatas. Kalau kita bicara digital, mungkin teman-teman di sini pernah dengar istilah machine learning, big data analytics, kemudian juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalau itu terdengar jauh dan mengawang-awang, sebenarnya teman-teman sudah banyak sih memakai hal-hal seperti machine learning atau kecerdasan buatan itu. Lihat aja di handphone teman-teman. Aplikasi-aplikasinya. Itu semua pakai itu. Pakai machine learning, pakai kecerdasan buatan, yang suka belanja online gitu ya. Kalau teman-teman lihat, kok ya ini handphone tahu, aku lagi nyari ini ya. Lagi nyari kemeja. Karena dia membaca habit teman-teman di handphone. Dari kemarin browsing Instagram, browsing Shopee, nyarinya kemeja. Nah dia membaca itu. Kurang lebih machine learning itu bekerjanya seperti itu. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu mengawang-awang. Itu sudah ada, sudah terjadi, dan teman-teman mungkin secara tidak sadar sudah menggunakan atau terimbas dengan itu. Nah, arah dunia kerja ke depan, semakin seperti itu, semakin teknologis, semakin digital gitu ya. Are you ready? Siap atau tidak? Suka, tidak suka, harus dijalani. Karena tidak ada yang bergerak mundur nih teman-teman. Tidak ada yang kembali ke masa lalu gitu ya. Semuanya bergerak ke depan. Jadi siap, tidak siap, ya harus siap ya. Apa yang perlu disiapkan, nanti kita jawab di agenda yang ketiga. Sekarang kita masuk dulu nih, ke agenda yang kedua, mengenai gambaran proses rekrutmen. Gambaran proses rekrutmen, saya mau ambil secara general, cross industry lah ya, baik dari banking, consultant, secara umum, proses rekrutmen yang dilewati atau dijalankan oleh perusahaan, itu ada beberapa tahap, seperti CP screening, kemudian tes gitu ya, atau return test, tes tertulis, kemudian tahap interview, lalu selanjutnya kontrak signing, offering gitu ya, kalau sudah lolos tahap-tahap awal. Sekali lagi, tahapan rekrutmen ini tidak sama di setiap perusahaan, bisa jadi interview dulu, baru return test, bisa jadi ada perusahaan yang tidak pakai return test, dia langsung interview, itu bisa, karena prosedur tiap perusahaan memang berbeda-beda, tapi ini umum ada di semua perusahaan, mau dia di industri apa saja, umumnya seperti ini. Dan yang paling awal itu adalah CV screening, saring, CV yang masuk itu akan disaring. Kita masuk satu-satu ya, nanti kita bahas satu-satu nih, CV screening itu kayak gimana, return test itu seperti apa, sampai nanti di tahap interview. Kita masuk ke CV screening dulu. CV screening, CV yang masuk ke kita HRD itu banyak sekali teman-teman, apalagi sekarang ini online, bisa lewat job portal, bisa masukkan soft copy CV kamu lewat website, carrier website, jadi bisa dibayangkan banyak sekali trafficnya, banyak sekali CV yang masuk, dan HRD ini, seperti saya nih ya, cuma punya waktu sedikit untuk bisa baca CV-nya teman-teman. kita harus bisa memilih, menyeleksi mana kandidat-kandidat yang potensial, mana kandidat-kandidat yang bagus, yang bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya. Jadi bisa dibayangkan, dari semua CV yang masuk, kita harus benar-benar memilih, menyaring kandidat-kandidat yang bagus, yang potensial, untuk bisa akhirnya lanjut, dan bahkan terpilih untuk join. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita perlu bertanya lagi, CV itu apa sih sebenarnya? Kalau dari singkatan, dia curriculum vitae. Tapi sebenarnya apa sih CV itu? Kalau saya bisa kasih sedikit pemahaman atau bahasa saya sendiri ya, mengenai CV, CV itu sebenarnya adalah cara kita memperkenalkan diri kepada perusahaan, melalui satu atau dua lembar kertas, supaya perusahaan tahu kompetensi kita apa, background kita apa, dan pada akhirnya, apa yang kita tuju, yaitu masuk ke dalam perusahaan itu, setidaknya melalui tahap CV screening ini, kita bisa lolos. Jadi CV itu harus memuat sesuatu yang sebenarnya menggambarkan diri teman-teman, merepresentasikan diri teman-teman. Informasi-informasi yang ada di dalamnya itu, sebaiknya adalah informasi yang relevan. Karena ingat tadi seperti yang saya bilang, saya HRD, cuma punya dua mata, tapi banyak sekali CV yang harus saya lihat, waktu saya sedikit, jadi saya pasti hanya akan fokus terhadap informasi-informasi yang saya butuh. Misalkan contoh, saya mau cari accounting, lulusannya, saya butuh fresh graduate accounting, saya akan lihat langsung, dari universitas mana, jurusannya apa. Contoh relevansinya seperti itu, teman-teman. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk melihat satu CV, saya ambil dari internet ya, kita kritisi bareng-bareng yuk, CV ini, apa yang tidak relevan ada di dalamnya, apa yang menurut teman-teman tidak harus ada di situ, atau apa yang, ya silahkan, teman-teman mau komen, silahkan boleh ditulis di chat ya. Saya pengen tahu nih, apa yang teman-teman lihat dari CV ini. Monggo, boleh ditulis di chat, nanti dari apa yang teman-teman tulis itu, saya akan bahas lebih lanjut. Mungkin sekitar satu atau dua menit, saya tunggu chatnya teman-teman ya, tentang CV yang tampil di layar. Silahkan teman-teman, jangan sungkan untuk ikut berpartisipasi, kita belajar bersama, jadi nantinya, kita ada, oh ini kemarin yang sudah dibahas sama Bu Berti, kayak gitu, oh ternyata ini tidak perlu dicantumkan, dan lain sebagainya. Yang lain, bisa ikut berpartisipasi gitu ya teman-teman, jadi ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman benar-benar belajar bagaimana nantinya, kayak gitu ketika sudah lulus, menyusun CV yang bagus, yang baik, yang kiranya tidak buang-buang apa namanya, kertas gitu, ada tuh CV yang berlembar-lembar, sebenarnya itu tidak perlu kayak gitu, nah itu nanti akan kita bahas bersama. Yang lainnya nanti, iya gak usah khawatir, disini gak ada benar-benar salah loh, tidak ada nanti jawaban, saya cuma pengen teman-teman tuh, apa namanya, ikutan baca gitu ya, disini ada apa saja, ini bebas, tidak ada nanti salah atau benar, justru semakin banyak yang komen, saya semakin bisa lihat nih, teman-teman ikutan gak nih, baca nih, gitu, aduh mulai banyak yang datang nih, bahwa Yuni, ada dari Kavita, dia bilang, data pendidikan untuk sekolah dasar SMP, tidak perlu ada, ada dari Muhammad Nasrul, tinggi badan, berat badan, tidak perlu ada, dari Riris, cukup SMA dan universitas, Gina, Gina Nurleva, apa nih komennya, belum-belum selesai ketik nih kayaknya, saya tunggu satu menit lagi ya, baru nanti kita bahas, terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah komen, saya pikir tadi tidur, ayo yang lainnya teman-teman, mungkin ada yang perlu lagi kayak gitu, selain data pendidikan, tinggi badan, mungkin menurut teman-teman deh, dari SMP yang sudah ada itu, kira-kira yang tidak perlu ditampilkan itu apa gitu, yang lain lagi mungkin, statistika atau belum dari Ika Nuril, oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, silahkan kalau masih mau komen, monggo gitu ya, tapi untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ya, betul beberapa yang teman-teman tuliskan itu, tadi yang sudah saya bacakan itu, menyebutkan mengenai status menikah, atau belum, berat badan, tinggi badan, status pendidikan, kita bahas satu-satu ya, intinya, sebenarnya dalam sebuah city, relevan tidak informasi yang teman-teman sampaikan, apakah HRD itu kira-kira perlu tahu nih, teman-teman tinggi badannya berapa, kalau saya mau cari accounting, yang bisa paham akuntansi dasar, sampai advance accounting, perlu nggak saya tahu dia tinggi badannya berapa, sebagai contoh, kalau nggak perlu kira-kira saya tahu, nggak usah ditulis, perlu nggak saya tahu agamanya apa, eh beberapa perusahaan itu sudah menuju ke arah, inklusivitas dan keragaman loh, jadi kita tidak mau untuk hire orang itu, lihat dari kelompok agama atau suku tertentu, jadi seharusnya informasi itu sudah tidak relevan nih, untuk kita ketahui, apakah kandidat kita ini agamanya apa, atau dari suku apa, sebagai contoh, termasuk juga status menikah. Untuk data pendidikan, betul sekali tadi teman-teman yang komen, kita perlu tahu pendidikan terakhir teman-teman, mungkin sarjana, pendidikan terakhirnya, atau kalau dua pendidikan terakhir, mungkin masih cukup oke lah ya, SMA dan kuliah, tapi rasanya tidak perlu sampai pendidikan yang paling awal, nanti kalau teman-teman di sini ambil jenjang S2, cukup tuliskan mungkin S1, S2-nya saja, itu yang kita perlu tahu pendidikan terakhir. Sekali lagi, kita cuma punya waktu yang sedikit untuk melihat CV, masukkanlah informasi-informasi yang relevan. Kemudian di sini, kalau kita bisa lihat nih, paling bagian bawah nih, dia tulis pengelaman. Salah ketik, benar ya? Typo ya? Nah, jangan sampai CV yang tadi kita bahasakan sebagai cara kita memperkenalkan diri, membuat orang menjadi menilai kita salah. Wah, kok CV-nya saja ini udah typo ya? Nggak punya waktu untuk review lagi. Ini pasti orangnya selebor nih. Wah, sayang banget kalau misalkan user, apa itu user? Nanti saya bahas lebih lanjut ya. User atau HRD melihat CV kalian dan menemukan kesalahan itu, ah, jangan deh. Ini kayaknya orangnya nggak teliti. Tampilkan best self atau diri terbaik teman-teman, sehingga kalau bisa CV-nya direview lagi. Dilihat lagi, ada salah tulis, tidak. Pengalaman itu tulisnya yang benar bagaimana. Sehingga orang yang membaca pun, pada saat melihat kualitas diri teman-teman, setidaknya melalui paper, melalui CV, dia tidak menemukan hal-hal yang tidak penting. Seperti tadi typo, yang akan mungkin dianalogikan, jangan-jangan ini kandidatnya nggak teliti nih. Jangan-jangan kandidatnya ini selebor. Seperti itu. Jadi, balik lagi, apa yang teman-teman perlu untuk si HRD atau si perusahaan ini tahu dari diri teman-teman, itulah yang dituliskan di CV yang relevan dengan job yang teman-teman apply. Kita mungkin lanjut dulu ke tahap berikutnya. Masih tentang CV sih sebenarnya kita yang mau bahas. Slide saya berikutnya. Ada do's and don'ts. Yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan dalam membuat CV. Saya tidak mau memberikan contoh CV yang benar. Karena contoh CV yang benar itu juga ada banyak. Nanti teman-teman harusnya tergugah untuk melihat lagi, mengkritisi lagi di internet banyak contoh CV. Mana yang memang ini bisa menjadi acuan, teman-teman. Tapi, kalaupun sudah menemukan CV yang menjadi acuan, jangan cuma copy-paste. Kadang-kadang saya melihat ada kandidat, dia ambil CV dari salah satu job portal, kemudian dibuat. Jadi, tidak personal. Ada mungkin orang lain yang juga copy-paste hal yang sama. Kalaupun menemukan acuan CV yang bagus, yang mungkin sesuai, yang sudah teman-teman telah, ah, oh ini sesuai, ini standar nih. Baik standar, mungkin teman-teman mau ambil standar internasional gitu ya. Tapi, jangan hanya copy-paste. Be critic, harus, apa namanya, harus kritis gitu ya. Dan, kalau sebagai fresh graduate, mungkin satu lembar cukup ya. Buatlah supaya itu, apa namanya, concise, itu hanya ada dalam satu lembar. Nanti kalau teman-teman sudah punya pengalaman lebih lanjut, mungkin CV-nya dua lembar, satu setengah lembar, tapi sepertinya juga orang-orang yang experience pun berusaha membuat supaya CV-nya juga tidak terlalu sampai berlembar-lembar. Bikin itu clean gitu ya, mudah untuk dibaca. Pemilihan font, warna-warna yang ada di CV, teman-teman nanti PR-nya habis webinar ini, mungkin bisa mulai browsing-browsing. CV seperti apa sih, yang enak untuk dibaca HRD, simple, tidak terlalu heboh gitu ya, warna-warni, kayak pelangi ada di CV. Nanti saya pas baca sebagai HRD, aduh, yang mana nih yang saya lihat? Warna-warninya atau datanya? Yang penting kan datanya ya, bukan warna-warninya. Mungkin sedikit berbeda sih, kalau kita lihat CV teman-teman dari jurusan desain. Karena mereka kan juga punya standar tersendiri ya, sebagai orang desain, biasanya CV-nya itu ada ininya sendirilah, dari sisi keindahan desain. Tapi kan kita tidak bicara sebagai orang desain ya, kita bicara secara umum, maka buatlah CV itu simple dan enak dilihat, paling tidak secara font dan halaman. Kita lanjut ke yang berikutnya nih, dari CV kita bergerak ke return test, atau test tertulis. Sekali lagi, tidak semua perusahaan menerapkan tes tertulis. Ada yang mungkin langsung interview, tapi ada juga yang pakai return test. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya, tentang return test. Apa sih tes tertulis itu? Apa saja sih yang diteskan? Ada personality test, atau tes kepribadian, kemudian technical test, dan English test. Nah, ini yang umum. Saya sekali lagi selalu ambil yang umum, yang biasanya di industri manapun, ini bisa dites, gitu. Karena kan teman-teman juga mungkin nanti akan masuk ke berbagai industri ya, setelah lulus, gitu. Mungkin ke banking, mungkin ke startup, mungkin ke konsultan, gitu. Jadi saya coba ambil yang general. Personality test itu adalah tes kepribadian, gitu. Jadi dia mau melihat teman-teman ini karakternya seperti apa. Untuk personality test itu sebenarnya tidak perlu latihan, loh, teman-teman. Karena kita cuma mau lihat karakter teman-teman, gitu. Yang perlu dilakukan untuk personality test ini sebenarnya bukan latihan mengerjakan soalnya, tapi membentuk pribadi teman-teman. Itu akan terreflect dalam personality test, gitu. Untuk personality test ini, sebaiknya yang dipersiapkan itu ya kondisi yang optimal, cukup tidur, sudah sarapan, seperti itu. Kalau untuk technical test, nah ini rasanya perlu belajar. Misalkan teman-teman mau masuk ke konsultan auditor, misalkan, atau mau ke konsultan pajak, nah biasanya akan ada tes untuk melihat seberapa teman-teman menguasai ilmu-ilmu dasar dalam accounting, audit, atau pajak. Nah ini mungkin kalau sudah dari kuliah memang sudah jago accounting-nya atau text-nya gitu, pernah ambil kursus, ya nggak ada masalah dengan technical test ini, gitu ya. Umumnya ini kalau untuk fresh graduate mau melihat sih, seberapa kompetensi teman-teman sebagai fresh graduate yang baru lulus secara dasar. Kemudian English test. English test ini macam-macam, ada yang tertulis juga, ada yang speaking, ada yang cukup komprehensif, ada yang simple test aja. Dan mungkin ada juga sih perusahaan yang tidak menerapkan English test, itu tergantung proseduri perusahaan, atau English testnya ini tidak dilakukan dalam return test, tapi dalam interview. Nah, bisa juga tuh seperti itu. Pas interview dilakukannya dalam bahasa Inggris. Bisa juga seperti itu. Itu gambaran mengenai return test. Kita sekarang masuk ke interview nih, tahap berikutnya. Tahap interview, kalau teman-teman lihat di layar, ada yang namanya HR interview dan user interview. User itu apa sih? User itu sebagai gambaran simple saja, adalah calon line manager teman-teman. Calon supervisor teman-teman. Nah, itu biasanya yang disebut dengan user. User interview dan HR interview ini biasanya dilakukannya itu tergantung perusahaannya sih. Ada yang bareng-bareng, HR interview bareng, berk gitu ya. Jadi teman-teman ke temu sama dua orang misalkan atau lebih, karena kadang-kadang user nih suka bawa temannya juga, yang juga sebagai calon line manager. Atau bisa juga HR sendiri, interview, nanti jadwalnya beda lagi nih sama user. Itu tergantung habit atau prosedur di dalam perusahaan masing-masing. Tapi sama-sama HR dan user interview itu mau melihat dari si kandidat beberapa hal. Kita bahas satu-satu ya. HR itu biasanya akan melihat karakter teman-teman. Kemampuan teman-teman secara personality. Artinya, secara apakah teman-teman bisa handle stress. Gimana sih teman-teman ini kalau handle stress kemudian multitasking atau tidak terbiasa atau tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin bersamaan. Kemudian, apakah teman-teman ini orang yang bisa membawakan diri dengan baik. Biasanya HR akan melihat itu. Dan satu lagi, culture fit. Apa itu culture fit? Culture fit itu, apakah teman-teman cocok dengan budaya perusahaan? Saya mana tahu budaya perusahaan. Orang saya masuk juga belum. Nah, walaupun teman-teman belum masuk, tapi kan teman-teman bisa browsing dulu. Teman-teman harus tahu loh, perusahaan yang teman-teman apply itu perusahaan seperti apa. Teman-teman harus tahu, ini perusahaan bergerak di bidang apa, multinational atau lokal. Kemudian, siapa orang-orang yang ada di atas, CEO-nya gitu ya, itu teman-teman bisa browsing sebelum teman-teman masuk ke dalam proses interview. Jadi, nantinya si HR itu akan melihat nih, si kandidat ini cocok nggak ya dengan value-value atau nilai-nilai di dalam perusahaan karakternya. Kurang lebih seperti itu untuk HR interview. Kalau user interview, biasanya si user ini, karena nanti kan dia mau cari anak buah gitu ya, dia mau lihat, ini kira-kira cocok nggak ya sama saya? Technical-nya cukup nggak nih basic-nya? Kalau kita bicara fresh graduate ya, fresh graduate-nya biasanya belum diharapkan yang gimana banget lah. Tapi paling nggak basic-nya kalau background accounting, dia tahu nggak selama kuliah 4 tahun itu ngapain aja? Ibaratnya seperti itu. Jadi, user mungkin akan lebih banyak melihat technical. Apalagi kalau misalkan di perusahaan itu tidak ada tes technical. Nah, ngetest itu biasa pas interview. Coba dong, kamu jelasin pengantar akuntansi itu belajar apa sih? Misalkan seperti itu. Jadi, HR dan user interview itu akan melihat teman-teman dari dua sisi yang cukup berbeda. Dari personal di bidang culture fit, satu lagi dari technical. Tapi karena ini kita bicara human ya, biasanya user juga akan melihat chemistry-nya sama teman-teman. Cocok nggak nih kira-kira dari interview? Seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawah ini teman-teman. Apa yang teman-teman tampilkan dalam proses interview, baik itu karakter atau mungkin technical. Itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Nggak bisa nih, besok di invite interview, malam ini saya latihan untuk menjadi orang yang confident. Confident itu ya dibangun dari berbagai proses. Saya besok mau interview, saya mau tampil sebagai orang yang jago problem solving. Saya latihan. Nggak bisa latihan enak semalam. Gitu ya. Itu dibentuk teman-teman. Jadi, kualitas diri teman-teman dibentuk melalui proses, melalui waktu yang tidak singkat. Nah, nanti kalau itu prosesnya sudah terjadi dengan baik, pada saat interview, be yourself saja. Karena kan teman-teman sudah merupakan orang yang confident. Sudah merupakan orang-orang yang memang punya kemampuan memecahkan masalah yang baik. Jadi, jangan berharap besok interview malam ini saya latihan terus besok saya bisa tampil menjadi pribadi yang baik di depan HRD dan user. No, no. Nggak bisa dalam satu malam. Gitu ya. harus dibentuk. Nah, apa jadinya yang perlu dipersiapkan ya? Udah tahu gambaran dunia kerja yang begitu cepat, going digital, inovasi, transformasi, harus berubah. Dan gambaran proses rekrutmen yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari CV screening sampai interview, teman-teman sudah dapat gambaran. Buat apa tahu itu semua biar bisa mempersiapkan diri. Betul ya. apa yang perlu dipersiapkan jadinya? Saya punya tiga P. Prepare, pursue, dan positive. Prepare. Prepare itu ya, persiapkan. Teman-teman harus tahu apa yang perlu dipersiapkan. Setelah selesai webinar hari ini, mungkin teman-teman bisa bertanya sama diri teman-teman sendiri. Apa yang saya belum punya? Kualifikasi apa yang saya belum punya? Tadi Mbak Berti ngomongin bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya, kok kayaknya masih kurang ya? Tadi Mbak Berti ngomongin soal confident. Saya kok kayaknya orangnya kurang confident ya? Tadi Mbak Berti ngomongin soal akademik. Nilai saya kayaknya masih agak pas-pasan nih. Tiga lebih dikit doang. Atau malah kurang dari tiga. Nah, teman-teman bisa tanya diri teman-teman sendiri, karena tiap orang pastinya berbeda-beda. Apa yang perlu dipersiapkan? Tahu dulu nih mau mempersiapkan apa. Akademik, non-akademik. Kalau non-akademik yang tadi ya, soft skill seperti confident, kemampuan memecahkan masalah, stress management, dan sebagainya. Itu teman-teman tahu apa yang perlu dipersiapkan. Lalu kita masuk ke P yang kedua, pursue. Kejar. Raih. Masih ada waktu, sudah tahu apa yang mesti dipersiapkan, yaudah dikejar. Saya tuh tahu nih bahasa Inggrisnya kurang nih. Yaudah kejar. Caranya gimana? Banyak lah kalau bahasa Inggris sekarang nonton film, nggak pakai subtitle, atau dengar lagu, atau mungkin ajak teman-teman untuk punya English Day berapa kali dalam seminggu. English itu sebenarnya is all about practice. Orang yang sering berbahasa Inggris itu pasti akan terbiasa. Dan ingat, jangan terintimidasi kalau kita secara spesifik bicara soal bahasa Inggris, jangan terintimidasi dengan Inggris yang harus seperti kebarat-baratan atau cinta Laura. Bukan itu English yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi benar-benar orang bisa menyampaikan idenya, orang-orang bisa memahami sehingga komunikasi itu bisa jalan. Mau logatnya India, mau logatnya Japanese, mau logatnya apapun, selama bahasa Inggris itu bisa dipahami, itu bisa jalan. Jadi kadang-kadang ada mungkin orang yang terbeban, aduh, bahasa Inggris itu nggak cascistus. Yang cascistus ini apa logatnya atau memang pengertiannya. Itu berbeda. Logat itu nggak penting lah. Yang penting bagaimana penyampaiannya itu orang bisa paham. Kan tujuan komunikasi itu dua pihak bisa saling paham. Kan sesimpel itu sebenarnya ya. Kejar apa yang teman-teman sudah tahu untuk siapkan. Akademik, non-akademik. Dan yang terakhir sebenarnya positif. Kenapa positif? Karena dalam proses pursyu ini, dalam proses mengejar ini, orang bisa lelah loh teman-teman. Aduh, aku kejar nilai aja-aja, udah ngos-ngosan kok. Aku karuan lagi mau belajar bahasa Inggris atau ikut organisasi untuk membentuk karakterku. Ah, udahlah. Nah, sikap-sikap seperti itu bisa muncul kalau misalkan teman-teman nanti sudah mulai lelah atau mulai merasa putus asa mungkin bisa gitu. Kok nggak bisa? Bisa gitu ya. Harus terus di-maintain sikap positif baik secara attitude dan main juga. Karena yang pertama itu dari pikiran. Kalau pikirannya udah negatif, udah lah kemana-mana. Dan ini sulit loh. apa namanya, mempertahankan sikap positif itu. Terus coba jangan pernah menyerah. Ingat lagi, kenapa ya saya tuh perlu untuk mengejar hal-hal tadi? Oh iya, karena proses rekrutmen itu tidak bisa dibentuk dalam semalam saya pada saat interview. Oh iya, karena dunia kerja saat ini udah banyak pakai machine loh. Orang itu udah semakin sedikit dipakai. Saya harus jadi orang yang berkualitas dong biar tidak digantikan oleh machine. Balik lagi, lihat lagi ke gambaran awalnya, gambaran besarnya. Kalau mulai sudah merasa lelah, kalau mulai sudah merasa kayaknya gak perlulah saya bercapek-capek nih. Dan yang paling penting sebenarnya untuk mempertahankan sikap positif ini kita juga perlu tahu nih kita environment-nya seperti apa. Teman-teman harus bisa melihat bahwa lingkungan itu sangat penting. Lingkungan yang saling mendukung, saling support, teman-teman pergaulan yang punya visi yang kurang lebih sama itu akan membuat teman-teman lebih strong. Terpapar dengan materi-materi gitu ya, bacaannya juga dilihat lagi. Ini bacaan saya bikin saya tambah punya wawasan atau tidak. Kita gak bicara bacaan yang waktu senggang ya. Kalau saya juga kan waktu senggang suka baca puisi gitu. Tapi bacaan yang memang bisa membentuk apa namanya mental attitude atau membentuk wawasan teman-teman. Sekarang kan banyak ada jurnal, artikel yang bisa teman-teman lihat, teman-teman baca dan mungkin kalau punya lingkungan pergaulan yang saling mendukung tadi, bisa sharing loh. Bisa bikin kelompok diskusi, eh kemarin kamu baca tentang ini atau mungkin dibagi, kita bahas bersama. Lingkungan yang positif seperti itu juga akan membuat teman-teman lebih strong. Sehingga dalam tahap pursu tadi, tahap pengajaran tadi tidak mudah merasa lelah. Masih ada waktu dua setengah tahun, masih bisa melihat apa yang mau dipersiapkan, apa yang mau dikejar, sehingga nanti pada saat waktunya tiba, teman-teman lulus, masuk ke dunia kerja, teman-teman sudah menjadi pribadi yang siap. Karena kesiapan itu tidak dibentuk hanya dalam satu malam, tidak hanya dibentuk pada saat apply CV, pada saat besok interview. Kalau teman-teman sudah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mentalnya bagus, ya pada saat interview ya itulah yang akan muncul kok, itulah yang akan kita lihat kok. Seperti itu. Sepertinya sudah semua slide-nya sudah habis, saya sudah sampaikan apa yang saya sudah persiapkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ya. Saya kembalikan nih kepada moderator, kepada Mbak Wahyu Dewi, silakan Mbak. Terima kasih banyak Bu Bertis sharing materinya Masya Allah ini yang benar-benar masuk banget ke mata kuliah kami di pertemuan ke-9 terkait bagaimana CV yang bagus, bagaimana nantinya interview, kayak gitu ya. Jadi interview itu ternyata ada dua ya teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak sembarang interview kalau dalam dunia kerja. Biasanya kita, kalau yang kita tahu oh iya, mau test interview, ternyata interview itu ada bagi dua, HR interview sama user interview, kayak gitu. Jadi cukup banyak sekali kayak gitu apa namanya, ilmu atau wawasan terkait recruitment kayak gitu pegawai baru ataupun karyawan baru yang sudah kita pelajari bersama Bu Berti. Sekarang kita waktunya untuk tanya-jawab, jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini teman-teman yang mau sharing ataupun mau bertanya terkait nanti buat bekal teman-teman ketika sudah lulus dan masuk dunia kerja, kayak gitu. dipersilahkan sekarang, mungkin tiga pertanyaan terlebih dahulu dipersilahkan teman-teman siapa yang ingin berdiskusi apapun apa namanya sharing yang terkait nantinya di dunia kerja, kayak gitu ya. Teman-teman kiranya kok perlu kayak gitu, kok kiranya saya cuma taunya segini itu betul nggak sih? Nah, seperti itu. Ada yang mau bertanya teman-teman semua? silahkan namaikan tangan dan sebutkan nama dan kelasnya kalau dari kelas komunikasi bisnis. Oh, di chat. Brian. Brian, Safrizal, Andri. Bisa langsung saja bertanya ya Bu Betty ya, tidak perlu melalui chat ya. Boleh, boleh langsung bertanya nanti. Kalau diketik sama langsung itu biasanya beda nanti. Bingung kalau mau ketik tapi kalau diungkapkan mungkin nanti kita bisa menangkap yang dimaksud gitu. Silahkan Mas Brian langsung saja bertanya, bisa di-onkan audionya. Dari kelas mana Mas Brian? Halo Bu, perkenalkan nama saya Brian Safrizal Andri. Ya. dari kelas akutansi C NIM 19.121.48. Sudahkan. Saya ingin bertanya kepada Bu Berti terkait HR interview Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai beberapa trik ketika kita mengikuti interview. Bagaimana kita menghadapi dua pertanyaan ini Bu. Apa motivasi Anda mendaftar ke perusahaan kami? Yang kedua, berapa gaji yang Anda inginkan? Biasanya di HR interview kan mereka mempertanyakan itu Bu. Kalau kita menjawab dengan karena perusahaan yang saya daftar adalah perusahaan multinasional ataupun perusahaan yang bagus itu kan termasuk jawaban yang masih luas. Bagaimana cara kita meyakinkan HR interview supaya jawaban yang kita berikan itu memang patut untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Brian untuk pertanyaannya. Mungkin kita tampung tiga pertanyaan dulu kali ya Mbak Wahyu nanti baru dijawab. Oke selanjutnya setelah Mas Brian ada lagi yang mau bertanya? Ayo teman-teman ini kesempatan emas sekali untuk sharing terkait equipment kayak gitu dan ini ilmu yang susah didapat kayak gitu kalau kita kuliah ya hanya teori tapi sekarang kita langsung sama praktisinya kayak gitu jadi jangan sia-siakan kesempatan emas ini Taufik Aslam silahkan langsung saja ya Bu saya Bu ya dengaran gak Bu suaranya Bu? Cukup ya bisa didengar silahkan baik nama saya Muhammad Taufik Aslam NIM 19.012.012 dari kelas A yang ingin saya tanyakan Bu ini masalah CV nah kan tadi di CV itu ada tentang informasi dan pengalaman kerja Bu ya dan juga skill kita yang apa yang kita miliki yang ingin saya tanyakan misalkan saya ingin menjadi seorang akunting cuma sebelumnya saya bekerja sebagai sales Bu apakah apakah itu yang kan ini ada sales dan bagian keuangan kan tidak berkaitan apakah itu harus kita masukkan ke dalam CV nah kemudian juga misalkan saya mempunyai kemampuan untuk mengedit video menggunakan Photoshop sedangkan saya ingin menjadi akunting apakah skill ini dimasukkan juga ke dalam CV terima kasih mungkin itu Bu yang yang saya tanyakan ya sudah cukup jelas pertanyaannya Mas Taufik terima kasih kemudian pertanyaan yang ketiga dari Kavita Istitania langsung saja Mbak Kavita bisa langsung bertanya ini 19.12.117 mau bertanya kan kadang dalam interview personal ada pertanyaan apa yang menjadi kelemahan diri sendiri itu bagaimana cara menjawabnya biar enggak menjatuhkan diri sendiri juga terima kasih ya terima kasih Mbak Kavita baik sudah tiga pertanyaan terlebih dahulu saya akan serahkan kepada Bu Berti silakan untuk di sharingkan Bagaimana ini teman-teman dan pertanyaannya memang itu cukup sering kali ya Bu saya juga mengalami waktu mau interview dulu karena sebelum bergabung dengan UAD saya pernah di perusahaan itu juga takut nanti kalau ditanya gaji gimana ya dan itu benar-benar dialami kayak gitu bagi yang pelamar baru pertanyaan-pertanyaan yang kiranya nanti jawaban aku sudah pas belum ya nah seperti itu itu bagaimana Bu Berti oke ini saya akan menjawab pertanyaan Brian dan Kavita mungkin bersamaan karena mereka punya dua pertanyaan pertanyaannya Brian menghadapi pertanyaan motivasi Anda masuk perusahaan kemudian Kavita bertanya kelemahan diri sendiri itu jawabnya apa nah saya sebenarnya tidak akan memberikan kunci jawaban ya kalau tanyanya ini jawabnya ini kalau HRD bertanya jawabnya apa ya bukan itu yang saya mau sampaikan di sini tapi ketika teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik baik ke dalam diri sendiri sudah ready dan sudah tahu perusahaan itu yang teman-teman apply seperti apa harusnya pertanyaan ini bisa dijawab kenapa teman-teman punya motivasi masuk perusahaan itu ketika teman-teman apply biasakan untuk tahu seperti tadi saya sudah sampaikan perusahaan ini apa jangan-jangan sebenarnya teman-teman juga gak mau kerja di perusahaan itu kalau melihat historinya misalkan seperti itu tahap interview atau apply sebenarnya bukan hanya HRD menilai teman-teman tapi teman-teman juga harus menilai perusahaan itu seperti apa HRD-nya kok gini prosesnya kok usernya caranya begini saya mau gak kerja dengan orang seperti itu jadi teman-teman harus punya standar juga teman-teman juga harus punya apa ya namanya value untuk diri teman-teman sendiri sehingga bukan hanya asal apply asal yang penting bahkan kadang-kadang aku gak tahu itu perusahaan yang mana aku apply 10 aku dipanggil yang mana itu yang dari 10 jangan seperti itu teman-teman benar-benar harus tahu apa yang teman-teman lakukan apa yang teman-teman lihat dari perusahaan itu sehingga kalau tadi Brian bertanya apa motivasi Anda masuk perusahaan Brian jawab sendiri kenapa apply ke perusahaan itu kalau tadi memang Brian bilang ya kan kalau cuma jawab multinasional aja itu terlalu umum betul memang terlalu umum sehingga Brian juga harus cari tahu apa yang spesifik yang membuat Brian tertarik untuk masuk ke perusahaan itu jawaban yang dihafal mengada-ada itu kita bisa lihat gitu jadi ketika Brian memang sudah benar-benar yakin misalkan katakan Brian apply ke perusahaan A Brian benar-benar sudah browsing dan benar-benar sudah mantap perusahaan A ini bergeraknya di bidang ini dia berdiri dari tahun sekian dia punya tanggung jawab terhadap lingkungan yang bagus misalkan saya tertarik nih jadi bagian perusahaan ini karena dia peduli sekali dengan masyarakat ya itu bisa jadi salah satu dorongan kan kenapa Brian masuk ke situ itu hanya sebagai contoh gitu jadi memang general sekali kalau jawaban multinasional atau perusahaannya besar memang bukan itu yang kita mau lihat tapi apa yang Brian lihat dan tahu dari perusahaan itu yang membuat Brian memang tertarik untuk masing-masing kemudian saya lompat sedikit ke pertanyaan Kavita kelemahan diri sendiri jawabnya apa sekali lagi tidak ada jawaban A pertanyaan A jawabannya B semua balik lagi ke diri Kavita dan diri apa namanya teman-teman sebagai aplikasi semua orang pasti punya kelemahan semua orang pasti punya kelebihan sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah mulai berkurang ya dalam tahap interview gitu ya mengenai kelemahan kelebihan orang disuruh lihat sendiri tapi kalaupun pertanyaan ini masih ada maka Kavita kenal dong diri Kavita apa kelemahannya dan apa yang sudah Kavita lakukan untuk bisa improve itu yang paling penting loh saya udah tahu kok kelemahan saya bahasa Inggris tapi sampai sekarang kok gak ada usaha untuk improve gitu sebenarnya kalau kita mau tahu apa yang HRD mau lihat dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini balik lagi karena ini bukan proses semalam proses persiapan mepet gitu ya HRD mau tahu orang yang akan masuk ini orang yang kita interview ini apakah orang yang mengenali dirinya dan sudah berbuat lebih untuk bisa memperbaiki dirinya karena orang itu kan racing-nya atau balapannya sama dirinya sendiri ya saya 5 tahun yang lalu dengan saya sekarang dengan saya 5 tahun ke depan punya visi gak orangnya HRD mau lihat itu jadi kalau semua orang punya kelemahan bisa macam-macam tapi apa yang sudah dilakukan orang itu untuk improve dan apakah dia sendiri mengenali itu gitu semoga ini menjawab Kavita tidak perlu dihafalkan oh jawabnya ini aja soalnya kelemahan seperti ini tidak terlalu apa namanya gak terlalu berat nih kayaknya kelemahan kayak gini tapi itu bukan kelemahan kamu sebenarnya itu bukan yang kita harapkan dari seorang kandidat tetap harus juga jujur juga ya dalam interview itu paling penting kemudian soal berapa gaji mungkin saya sedikit kasih gambaran mengenai dunia gaji di dalam dunia kerja mengenai gaji dalam dunia kerja kalau untuk beberapa perusahaan yang sudah menerapkan standar gaji sesuai dengan market review sesuai dengan kondisi pasar gitu ya jadi ada benchmarknya gak asal bikin memang tidak semua perusahaan seperti itu gitu ya tapi sebenarnya yang ideal adalah seperti itu untuk seorang accounting standar gajinya seperti apa pengalaman sekian tahun kemudian level misalkan supervisor itu berapa benchmark ke industri yang sama karena industri itu ada apa namanya ada industri banking ada konsultan itu juga macem-macem gitu ya standarnya akan berbeda-beda teman-teman bisa mulai browsing ada kok di internet mengenai salary survey dan sebagainya gitu jadi kalau ditanya berapa gajinya sebenarnya balik lagi perusahaan itu sudah menerapkan apa namanya standar gaji atau belum dan teman-teman bisa tahu kalau teman-teman sudah mulai browsing mengenai salary survey value teman-teman di market seperti apa pengalamannya sudah ada pengalamannya belum ada gajinya itu berapa teman-teman bisa ngintip kok ada salary survey yang teman-teman bisa lihat nah balik lagi nih untuk menjawab ini ternyata jawabannya sudah ada kok saya bisa tahu duluan kok gitu jadi lebih banyak terekspos dengan hal-hal di dunia kerja cari salary survey cari itu apa namanya perusahaan itu seperti apa itu bisa dilakukan sebelum masuk ke dalam tahap interview gitu ya kemudian pertanyaan Taufik Aslan mengenai CV kalau informasinya tidak relevan saya bisa edit video photoshop apa itu perlu dimasukkan kalau saya lamar jadi accounting kemudian saya sebelumnya bekerja sebagai sales tapi saya lamar jadi accounting itu perlu atau tidak memang betul CV itu melihat apa yang perusahaan ingin tahu dari seorang kandidat betul sekali Taufik karena tadi mungkin Taufik dengerin ya relevan gitu relevan gak sih kalau saya bisa edit video photoshop mungkin kalau untuk yang edit video photoshop apa namanya Taufik juga perlu tahu dan teman-teman juga perlu tahu skill-skill yang umum kayak edit video photoshop atau mungkin apa kemampuan bermain tiktok misalkan gitu ya itu penting gak kalau teman-teman lamar accounting itu kayak teman-teman bisa jawab sendiri tapi kalau soal pengalaman sebelumnya sebagai sales nah ini saya rasa cukup perlu untuk dimasukkan walaupun mungkin tidak relevan karena ada gap waktu di situ jadi biasanya ARD mau tahu nih teman-teman lulus tahun 2010 ini tahun 2013 loh dari 2010 ke 2013 teman-teman ngapain oh ternyata bekerja sebagai sales walaupun mungkin pekerjaan sebagai sales tidak relevan saya gak bisa bilang sales itu gak relevan dengan accounting ya sales kan juga banyak berhubungan dengan angka dan apa namanya uang ya saya rasa itu cukup relevan tapi pun misalkan itu tidak dianggap relevan yang HRD mau lihat sebenarnya adalah gapnya gap waktunya dari 2010 ke 2013 apa yang dilakukan kalau itu bisa dijelaskan melalui pekerjaan yang teman-teman lakukan sebagai sales nah oh dia 3 tahun sebagai sales walaupun mungkin sales bukan yang kita cari kalau kita mau cari accounting tapi setidaknya gap waktunya itu kita bisa lihat itu bisa terjelaskan kepada si HRD seperti itu saya udah jawab nih 3 pertanyaannya mudah-mudahan puas dengan jawaban saya saya kembalikan kepada Mbak Wahyu silahkan iya terima kasih Bu BRT sudah menjawab pertanyaan yang kiranya sering gitu ya ditemui oleh mahasiswa yang mohon maaf oleh calon pelamar pekerjaan kayak gitu dan ternyata pertanyaan-pertanyaan itu gak ada kuncinya ya teman-teman jadi kalau sekarang sama Bu HR pun itu juga Bu HR tidak ngasih tahu jawabannya kalau tanya A jawabannya B kayak gitu semuanya balik ke diri masing-masing kayak gitu seperti motivasi kemudian apa namanya gaji tadi ya yang sering ditanyakan itu tanya-tanya bisa di searching kayak gitu teman-teman harus mantap bisa melamar di perusahaan A ya harus tahu perusahaan A itu levelnya seberapa terus nanti gajinya kira-kira berapa di searching itu ternyata ada jawabannya di situ jadi Bu Berti gak ngasih jawabannya walaupun teman-teman pertanyaan yang kiranya nanti ditanyakan tetap semuanya balik ke teman-teman sekarang masih pukul 11 Bu Berti kalau 3 pertanyaan lagi masih bisa ya karena kita gak punya sampai di 13 sesi 2 3 pertanyaan selanjutnya dipersilahkan sudah ada Ika Nuril Mbak Ika Nuril silahkan langsung bertanya masih join oh iya silahkan izin bertanya Bu lebih baiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Bu misalkan kita untuk melamar perusahaan dalam negeri gitu Bu itu saja pertanyaannya Mbak Ika iya Bu tadi sebenarnya mau nanya yang kelemahan itu tapi sudah ditanyakan jadi cukup tadi Sipi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya iya kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya penanyaan nomor 2 ada Mbak Cecilia Putri silahkan bertanya sebutkan nama dan kelas ya teman-teman tadi Mbak Ika kelas apa ya jadi ini untuk kelas C oke Mbak Cecilia kelas D oke oke sekarang Mbak Cecilia ya silahkan saya Cecilia Putri utami dari kelas B izin tanya misal kita melamar pekerjaan sewaktu di semester 3 ini dan itu diterima oleh salah satu perusahaan itu nanti bentuk CV-nya seperti apa ya terus pertimbangan dari HR terkait posisi kita sedang kuliah bagaimana ya karena pengalaman saya pribadi saya masih kuliah tapi sudah diterima kerja dan sudah disuruh magang terima kasih Bu oke terima kasih Mbak Cecilia kemudian pertanyaan terakhir ayo teman-teman yang belum bertanya kayak gitu yang kiranya mau teman-teman sharekan dengan Bu Berti tidak harus bertanya tapi sharing juga bisa kayak gitu mungkin ada pengalaman seperti Mbak Cecilia ataupun yang lainnya kayak gitu masih ada slot satu pertanyaan lagi silahkan yang lain mungkin yang belum bertanya kelasnya A sampai banyak loh ini kalau nggak ada yang bertanya ayo teman-teman kalau mungkin masih berpikir mau bertanya apa kalau dijawab dulu bagaimana Bu Berti ya jadi sambil menggunakan teman-teman masih bingung terima kasih pertanyaannya Ika dan Cecilia ya Ika bertanya CV itu sebagai Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia sekali lagi ketika teman-teman sudah tahu perusahaan yang akan teman-teman masuki atau yang akan teman-teman apply ini perusahaan apa mungkin kan bisa lokal government gitu ya saya rasa kalau untuk lokal dan government itu mungkin teman-teman bisa pakai CV Bahasa Indonesia tapi kemudian kalau teman-teman apply ke multinational company atau ke perusahaan asing ya itu sudah pasti akan diminta untuk berbahasa Inggris gitu jadi tidak ada salahnya sebenarnya untuk mulai bikin CV ini kan waktunya masih banyak ya gitu ya untuk coba-coba bikin CV yang Bahasa Indonesia itu kayak gimana standarnya seperti apa yang Bahasa Inggris yang internasional seperti apa karena jangan terbatas teman-teman teman-teman bisa apply ke perusahaan di luar Indonesia bahkan kan gitu loh jadi maksudnya yang saya mau ajak juga di sini teman-teman punya cakra wala yang lebih luas gitu kalau misalkan apply ke perusahaan multinational yang ada di Indonesia oke mungkin bisa aja juga teman-teman apply keluar gitu jadi bisa latihan gitu ya CV-nya disesuaikan saja tapi tetap yang Bahasa Indonesia Bahasa Inggris ya pakai standar yang benar gitu kalau teman-teman sudah tahu perusahaannya apa teman-teman sesuaikan lah apa namanya CV-nya dan juga nanti pada saat interview karena kalau interview biasanya di perusahaan asing itu akan dilakukan dalam Bahasa Inggris kalaupun dia nggak ada tes Inggris biasanya dia ada interview dalam Bahasa Inggris jadi disiapin gitu kemudian pertanyaan Cecilia mengalaman melamar pekerjaan di semester 3 Cecilia ini udah magang ya sekarang lah congrats ya udah bisa kuliah sambil kerja untuk yang belum lulus memang ada beberapa perusahaan mereka terbuka untuk menerima trainee atau intern gitu ya trainee atau intern itu simpelnya sebenarnya magang tapi biasanya kalau trainee itu ada yang udah tinggal skripsi kalau intern itu mungkin ada yang semester-semester awal jadi di masa libur kuliah beda-beda sih tiap perusahaan ada juga yang dia menerapkan sambil kuliah sambil kerja tapi tetap untuk orang-orang yang belum lulus itu harusnya tidak di treat atau di pekerjakan sebagai full-time tapi sebagai pekerja magang nanti kalau sudah lulus sudah ada gelarnya baru itu dianggap sebagai full-time employee nah bagaimana melamar pekerjaan di semester 3 kalau memang kamu tertarik teman-teman pengen coba magang pengen coba intern ya dituliskan saja saat ini teman-teman ada di Universitas Ahmad Dahlan jurusan akuntansi misalnya semester 3 atau di tahun ke-2 misalkan seperti itu jadi HRD-nya nanti tahu oh ini belum lulus nih kebetulan lagi cari intern nih bisa nih dikontak misalkan seperti itu jadi gak ada yang salah dengan memberikan informasi yang memang sesuai dengan kondisi teman-teman karena banyak juga kok perusahaan yang cari untuk magang dan intern gitu nanti kalau sudah lulus ya CV-nya di-update CV-nya masa sudah lulus tulisannya semester 3 terus ya kan nanti kan kalau sudah lulus di-update CV-nya bahwa sudah lulus bachelor degree dari Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022 lulusnya misalkan seperti itu semoga menjawab ya Ika dan Cecilia terima kasih Bu Betty sharingnya teman-teman ayo satu lagi nih yang akan bertanya kayak gitu masalah nanti bagaimana menghadapi walaupun teman-teman kok kiranya masih jauh ya tapi itu butuh persiapan kayak gitu dan sekarang ini waktu yang sangat tepat sekali untuk sharing nantinya bagaimana kayak gitu jangan sampai besok sudah lulus terus mau tulis CV gitu masih bingung atau mau melamar pekerjaan tapi aduh itu nanti gimana ya nanyanya apa saja ya ketika interview kayak gitu jadi teman-teman bisa apa namanya menggunakan waktu yang bagus ini untuk sharing pada Bu Berti Bu Berti ini sudah apa namanya yang pokoknya akan menjawab kayak gitu kalau kesat teman-teman nantinya ketika ada keraguan dan lain sebagainya ketika nanti melamar pekerjaan kayak gitu sambil menunggu teman-teman mungkin saya ya Bu yang akan bertanya gitu ya Bu jadi sharing saja mungkin teman-teman nggak kepikiran pertanyaannya ataupun kiranya oh sudah cukup kayak gitu tapi ternyata kalau ada yang bertanya oh iya bener ya ada itu jadi Bu ketika ada apa namanya rekrutmen gitu karyawan itu biasanya kan ada testnya tuh banyak sekali gitu Bu ada yang perusahaan tuh ada yang sampai 6 tahap 7 tahap ada interview awal interview akhir kayak gitu nah ketika kita sudah ada di tengah nih misal sudah melalui CV screening screening CV kemudian sudah return test sudah lolos nah ketika interview awal sudah lolos terus interview akhir biasanya ada interview itu ada 2 kali gitu ya Bu itu bagaimana sih Bu menyiasati bisa apa namanya agar kita tuh terus aman kayak gitu posisi kita mungkin ada 2 kayak gitu 2 pelamar ada yang lolos lolos tes-tes itu misal ada 5 gimana kita bisa tetap selalu aman posisi kita dan akhirnya kita yang dipilih oleh perusahaan tersebut itu bagaimana Bu kira-kira biasanya seperti itu oke terima kasih pertanyaannya Mbak Wahyu memang yang namanya screening atau saringan dari sekian banyak peserta mengerucut dari ribuan jadi puluhan yang tes dari puluhan yang tes jadi mungkin 5-6 yang kita interview dari 5-6 yang interview awal masuk lagi ke tahap interview akhir itu tinggal sisa 1 kalau pertanyaannya Mbak Wahyu bagaimana supaya aman itu sebenarnya tidak ada rumus yang pasti karena seperti tadi yang saya sampaikan terutama di tahap mungkin interview akhir kalau biasanya interview akhir itu interview dengan user biasanya dengan calon bos atau mungkin kadang-kadang ada yang sampai tahap BOD mungkin untuk beberapa level BOD itu Board of Directors jadi kayak ininya ya teman-teman apa namanya orang-orang yang memang ada di perusahaan ibaratnya seperti itu misalkan itu memang balik lagi ada juga dilihat chemistry gitu ya atau mana dari dua orang ini yang sudah sama-sama bagus sudah sama-sama tersaring mana yang kira-kira paling tepat nih dengan tantangan yang nantinya akan kita kasih kalau dia sudah masuk ke perusahaan kita jadi bukan berarti yang tidak lolos itu dari dua orang itu adalah kandidat yang fail atau aduh aku gagal aku oh tidak teman-teman harus lihat perjalanan yang sudah sungguh sangat panjang dari mulai awal sampai tersaring ke tahap interview akhir itu sudah membuktikan kualitas gitu ya nah di tahap akhir ini lagi-lagi bisa saja ada chemistry yang diharapkan atau mana yang lebih tepat again orang kan harus memilih ya kalau slotnya cuma ada satu kita punya dua orang yang di interview ya kita pada akhirnya akan memilih satu dan tetap kalau menurut saya bawakan diri yang memang seperti apa adanya dengan kualitas yang terbaik selama memang sudah dipersiapkan sudah sudah tahu perusahaan itu seperti apa diri juga sudah latihan dan sudah membawa yang terbaik maka di tahap akhir itu kecocokan dari orang yang interview itu juga bisa menjadi memegang peranan gitu apakah orang yang paling culture fit mana dari antara dua ini yang paling cocok dengan value perusahaan mana di antara dua ini gitu dan bisa jadi itu perdebatannya panjang loh Mbak Wahyu maksudnya di sisi di belakang itu wah alot gitu jadi jadi itu juga bukan wah saya kalah nih saya kurang ini kurang ini belum tentu kita gak pernah tahu apa yang didebatkan sampai akhirnya dipilih satu orang gitu jadi intinya jawabannya tetap sama di prepare dan kalau sudah melewati tahap-tahap itu memang biasanya chemistry dan culture fit itu akan memegang peranan yang sangat dominan gitu Mbak Wahyu semoga menjawab ya Mbak iya terima kasih Bu Berti jadi chemistry itu tetap harus dibangun ya Bu mungkin dari awal tes mungkin ketika berpapasan ketika masuk kantornya gitu berpapasan dengan karyawan yang lain mungkin itu juga mungkin harus sapa senyum salam itu juga harus dipraktekan kali ya Bu jadi oh ini ada calon karyawan baru ramah kayak gitu mungkin itu akan membentuk chemistry sama user tau-taunya yang di sapa senyum ternyata user kayak gitu kan jadi nilai positif bisa betul bisa jadi sedikit cerita mungkin sedikit aja seperti tadi saya bilang bahwa proses seleksi pada saat kita interview itu bukan hanya perusahaan melihat kita tapi kita juga melihat perusahaan pernah ada case ini di lingkungan pertemanan saja gitu ya teman saya interview kemudian dia terpilih tapi kemudian dia memutuskan tidak mau join di perusahaan itu dia loh yang memutuskan tidak mau join kenapa dia merasa saya tidak cocok dengan usernya saya tidak mau nanti punya manager seperti itu karena bagaimana dia memperlakukan saya dalam proses interview saya tidak comfortable saya tidak suka cara bertanya seperti itu jadi saya memutuskan setelah tahap interview dengan user saya tidak lanjut karena saya yang tidak culture fit dengan orang seperti itu saya mau cari user lain yang bisa membuat saya lebih grow lebih develop dan mungkin treatmentnya lebih enak itu adalah salah satu contoh bahwa culture fit bukan cuma dari perusahaan ke kandidat tapi kandidatnya juga bisa oh aku tidak mau nanti punya bos kayak gitu sorry dari interview saja aku kayaknya tidak cocok aku tidak lanjut ya jadi bisa milih juga ya tidak harus kita aduh pokoknya harus keterima harus baik-baik tapi kalau kita punya kualitas kita confident dengan diri kita dan kita punya horizon yang luas bahwa tidak cuma ke situ saja saya yakin bahwa saya punya value yang bagus dan saya tidak cuma sekedar diterima kerja maka kita akan confident dan itu bukan sombong ya mungkin ada yang bilang aduh sombong banget sih sudah diterima juga sudah bagus ya balik lagi setiap orang kan juga punya nilai ya ada orang yang memang dia mau bekerja untuk berkembang dan dia memilih bos yang akan membuat saya berkembang seperti apa kalau dari satu kali ketemu interview saya merasa tidak cocok dengan cara perlakuannya saya rasa saya tidak akan bisa jangka panjang lebih baik saya tidak masuk ada juga yang seperti itu karena dia punya nilai yang kuat bahwa dia mau bekerja itu dengan orang yang akan membuat dia comfortable dan berkembang jadi itu yang saya sampaikan kadang ke user eh kandidat juga menilai kalian loh jadi sebagai user ya perlakukan yang baik dan tunjukkan kualitas yang baik sebagai user kandidat juga mau melihat nanti line manager saya kalau masuk itu kayak apa saya mau gak kerja sama kalian saya juga ngomong sama user seperti itu betul terima kasih Bu Berti ini catatan buat teman-teman ya bahwa teman-teman semua semester sekarang masih cukup banyak waktu untuk menambah value jadi teman-teman persiapkan diri secara confidence kualitasnya diperbaiki dari sekarang mungkin nilai-nilai akademik yang masih kurang bisa diperbaiki dari sekarang sehingga teman-teman itu merasa teman-teman yang dibutuhkan bukan teman-teman yang membutuhkan kayak gitu sehingga nanti kiranya ketika ada seperti tadi cerita Bu Berti gitu ya ketidak cocokan dengan user itu teman-teman jadi menolak itu kayak ringan saja gitu oh aku gak cocok nih kayaknya aku mau cari yang lain kayak gitu jadi jangan sampai aduh aku sebenarnya gak cocok terus apa namanya tapi aku butuh kayak gitu sehingga udah mentok nih sama perusahaan ini jangan seperti itu karena teman-teman memiliki value tadi jadi mungkin teman-teman akan bisa yang memilih kayak gitu aku benar-benar mau di sini atau ke yang lain saja kayak gitu ya Bu jadi bisa memilih kayak gitu kemudian Bu satu lagi nih Bu sharingnya terkait biasanya tuh ini yang sering juga dialami kayak gitu kemarin saya sharing gitu sama teman-teman gitu ya yang apa namanya ikut requirement perusahaan kayak gitu ya ada psychology test nah itu kiranya itu mungkin hambatan mungkin bagi mereka mungkin akademiknya oke pengalaman oke tapi ketika psychology test kayak gitu ada tes Pauli dan lain sebagainya itu mereka gagal di situ dan itu berulang kali kayak gitu bahwa kan dulu waktu saya masih fresh graduate gitu ya Bu ketika apa namanya melamar kayak gitu di perusahaan itu teman-teman adanya sharing aduh aku tuh mesti di sini selalu gagal kayak gitu psychology test sebenarnya apa sih Bu yang perlu kita siapkan selain mungkin belajar ya Bu belajar ada buku tes tes psikologi itu kan ada bukunya banyak gitu ya selain itu tuh sebenarnya apa yang perlu kita siapkan agar kita bisa melewati tes tersebut gitu Bu oke terima kasih pertanyaannya Mbak Wahyu mungkin saya kasih sedikit gambaran mengenai psychological test ya tes psikologi jadi tes psikologi itu ada yang melihat personality personality-nya apa sih personality-nya kan banyak nih Mbak Berti katakan misalkan kemampuan untuk menghadapi tekanan kita mau lihat bagaimana mengelola stres itu bisa kelihatan dari beberapa tes psikologi nah tes psikologi ini seharusnya kalau yang saya pelajari dulu waktu kuliah itu bukan sesuatu yang bisa dilatih karena itu mengeluarkan apa yang ada di dalam diri teman-teman gitu jadi saya agak bingung sebenarnya kalau lihat ada buku latihan psikotes psikotes ada tes yang kedua sih sebenarnya intelijensi tes itu juga lagi-lagi mengeluarkan jadi kan teman-teman nih punya di dalam diri nih gak kelihatan nih kan personality-nya IQ-nya gak kelihatan psikologi itu berusaha untuk mengeluarkan di dalam sebuah kertas gimana hasilnya seperti apa gitu kelihatan gitu ya nah kalau untuk personality seperti kemampuan mengelola stres menghadapi tekanan ada beberapa tes mungkin Pauli dan lain-lain yang bisa melihat itu tentu saja lagi-lagi itu bukan sesuatu yang bisa dilatih bukan sesuatu yang tiba-tiba kita latihan semalam terus besok hasil Pauli kita bagus itu itu sebuah skill yang memang ada dalam diri kita apakah kita orang yang mampu mengelola stres kita tanya balik sama diri kita emang iya sih saya kalau stres itu kayaknya kebingungan gitu beringsatan gitu gimana ini ya gitu nah itu akan kelihatan di dalam tesnya gitu jadi supaya kita bisa punya personality yang better personality memang sulit berubah itu menetap tapi tidak ada yang tidak bisa berubah gitu ya kalau seseorang mempersiap apa namanya berlatih dengan sebagai contoh mahasiswa yang mungkin kuliah saja dengan mahasiswa yang ikut organisasi stresnya kan beda yang satu stresnya akademik doang yang satu ngurusin apa namanya ngurusin LPJ ngurusin event di organisasi nah kemampuan mengelola stresnya udah beda nih antara dua orang itu gitu ya jadi ketika nanti dites pada tes-tes yang melihat kemampuan mengelola stres atau kemampuan dalam tekanan itu juga hasilnya beda nih dua orang ini seperti itu jadi lagi-lagi kita membuat diri kita menjadi orang yang lebih kompeten baik secara akademik dan non-akademik tadi apa namanya lewat kemampuan mengelola stres multitasking adaptasi confident nah itu lewat hal-hal kayak mungkin ikut organisasi atau mungkin terlibat dalam kelompok-kelompok apa namanya intelektual itu nanti akan kelihatan di dalam tesnya gitu jadi tesnya itu bukan mengukur sesuatu yang apa namanya terjadi dalam semalam dan jangan salahkan tesnya kok aku gagal melulu gitu karena dia memang cuma mengeluarkan apa yang kita punya jadi kalau kita mau latihan aku tuh udah ngerjain latihan aku udah ngerjain Pauli misalkan atau si Pauli itu bisa latihan atau enggak tapi misalkan aku dilatih dia akan lagi-lagi mengeluarkan apa yang di dalam diri kita kayak orang kan misalkan IQ-nya sekian ya Mbak Wahyu nggak mungkin IQ orang itu tiba-tiba jadi setinggi Albert Einstein misalkan dengan dia terus beriling latihan ngerjain psikotest paling segitu-segitu aja gitu jadi ketika kita memberikan diri kita asupan-asupan yang baik secara proses dalam setengah tahun satu tahun tuh aku tuh udah lebih jago loh ngelola stres aku dulu kalau ada tugas itu aku nangis kok nilai aku jelek aku gagal tapi di tahun berikutnya eh aku sekarang udah nggak pernah nangis aku pokoknya kalau gagal aku mesti ngapain nih gitu jadi kedewasaannya muncul nah itu pasti akan berubah juga akan terefleks juga pastinya di dalam tes itu gitu jadi kenapa tadi saya berkali-kali bilang ini bukan suatu proses yang terjadi dalam satu malam karena semuanya akan kelihatan di situ ya di interview di tes gitu jadi pelan-pelan nih apa namanya menambah nilai diri memperbaiki diri itu pelan-pelan nanti akan menjadikan seorang yang kualitasnya lebih baik sehingga ketika di interview ketika dikasih psikotest itu hasilnya juga yang muncul adalah kualitas yang memang lebih baik daripada sebelumnya gitu Mbak Wahyu semoga menjawab ya iya cukup menjawab sekali Bu kayak gitu jadi ya bener kayak gitu ya teman-teman bahwa semua itu emang kembali ke diri kita jadi kalau tes-tesnya itu kan di misal hari hat tes gitu ya sebelum semuanya kita sudah belajar tapi kalau saat itu kita sedang ada masalah gitu kemudian jadi kita nggak concern lagi kayak gitu kemudian diwaktuin biasanya tes psikologi itu ada waktunya apa namanya Romawi 1 waktu sekian kita sudah pemerungsung nih kayak gitu aduh udah habis waktunya belum selesai itu mesti kita juga akan terlihat disitu gitu ya Bu kalau saya yang tes psikologi itu yang saya hafal itu ya tes Pauli itu karena itu cukup menguras gitu ya karena lembarnya lebar kemudian diwaktuin diwaktuin kalau sudah di akhir-akhir sudah mulai aduh udah tangan capek leher capek kemudian waktunya berjalan terus sementara yang lain lihat kanan-kiri kok mereka santai-santai saja itu bikin kemerungsung atau nggak bikin apa namanya deg-degan aduh aku baru segini nah itu mungkin yang apa namanya kita harus belajar mengelola stres itu ya Bu jadi untuk psikologitas itu yang penting datang ke dalam kelas tes itu dengan kondisi yang ideal udah cukup tidur sudah sarapan karena itu akan membuat apa namanya kondisi kita akan lebih ideal pada saat di tes jadi bukan cuma latihan-latihan tapi karena dia karena mengeluarkan diri kita yang sebenarnya jadi makan tidur yang cukup itu harusnya bisa membuat hasil kita terlihat sebagaimana adanya dipersiapkan berarti ya Bu jangan sampai datang terlambat itu juga sangat penting ya Bu seperti ya jadi belum udah datang terlambat ruangan yang nggak tahu cari-cari kos-kosan itu juga yang membuat gagal biasanya terus Bu ini tadi Ibu Beti menyinggung sedikit masalah organisasi gitu ya Bu jadi saya pernah dengar itu kata HR juga kayak gitu ketika masa kuliah itu harus diiringi dengan organisasi agar apa nanti ketika di dunia kerja kita sudah tidak akademik lagi tapi sudah terbiasa untuk apa namanya berkomunikasi dengan orang lain dengan apa namanya kampus lain dengan cara berorganisasi itu menambah diri kita nggak sih Bu kalau dalam dunia kerja khususnya misalnya nanti dalam penulisan Siti kayak gitu dalam mengikuti organisasi ada tuh Bu kayak gitu ada teman saya tuh yang bener-bener dia kuliah pulang kuliah pulang IP-nya 3,9 mendekati sempurna 4 tapi dia bener-bener tidak ikut organisasi itu organisasi itu cukup menambah nilai si pelamar atau bagaimana Bu kalau menurut Bu Berdy oke terima kasih Mbak Wahyu pertanyaannya untuk organisasi kita bisa lihat bahwa ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi ini kita bicara organisasi ya bukan kepanitian lepas yang sekali jadi seksi konsumsi sekali jadi seksi perlengkapan tapi organisasi berarti belong terhadap organisasi itu bahkan mungkin bukan cuma menjadi anggota tapi menjadi pengurus mahasiswa atau individu ketika masuk dalam organisasi dia menjadi memikirkan organisasi itu mau ngapain ada tantangan yang terjadi di organisasi itu apa yang harus dia lakukan orang-orang di dalamnya mungkin ada masalah yang terjadi baik masalah yang besar maupun kecil ada event-event yang mesti dilakukan itu kan sebuah proses yang saya bisa bilang cukup kompleks kalau kita masuk dalam organisasi cukup kompleks pasti dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan hal-hal yang kompleks seperti itu bukan di samping dia juga harus maintain nilai kuliahnya harus maintain mata kuliah yang harus dia kejar secara attitude secara kompetensi orang itu menjadi lebih siap ketika nantinya di dunia kerja bukan hanya sekedar skill di mata kuliah yang harus dikeluarkan saya gak bilang akademik itu gak penting akademik sangat penting tapi belajarlah bukan untuk kejar nilai tapi belajarlah untuk benar-benar paham kalau sudah paham nilainya hasilnya pasti baik banyak orang yang apa namanya pengennya nilainya bagus gitu tapi ketika tanya kok nilai kamu bisa B pengantar akuntansi misalnya coba dong ceritain belajar apa disitu gak bisa jawab jangan menjadi mahasiswa yang seperti itu teman-teman harus tahu kenapa itu diperlukan apa rentetan kan ada tuh akuntansi yang 1,2,3,4 misalkan yang harus advance apa segala macam kenapa harus perlu tahu satu untuk sampai keempat gitu belajar untuk melihat dari gambaran yang lebih besar gambaran yang lebih luas jadi bukan cuma nilai aku harus A gitu nah apa namanya balik lagi tadi ke organisasi memaintain nilai aja udah sulit ya Mbak Wahyu ya untuk bisa nilainya tetap B tetap A ditambah lagi dengan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah itu menjadi lebih lebih excellent saya bisa bilang dibandingkan mahasiswa atau individu yang dia cuma fokus pada akademi saja gitu jadi organisasi itu bukan supaya HRD naksir lihat TV-nya wow terlibat organisasi ABCD tapi perannya dalam organisasi itu ada gak saya selalu tergelitik sih kalau interview fresh graduate gitu ya ini kamu ikut organisasi ini disitu kamu ngapain apa yang pernah kamu lakukan disitu dia bisa jawab enggak gitu jadi kita tidak terpukau hanya dengan tulisan anda ikut organisasi tapi saya mau tahu di organisasi itu ngapain ketika dia bisa jawab saya jadi pengurusnya saya berat sekali di organisasi itu karena di tahun kesekian tidak ada ketuanya saya bekerja tanpa ketua saya laporan langsung ke fakultas misalkan dan ada laporan yang harus saya selesaikan tiap tiga bulan sementara nilai saya juga harus saya maintain waktu itu berat sekali tapi saya akhirnya bisa itu kelihatan ya dibanding orang ya saya terdaftar tapi saya ya sebagai anggota saja oke sebagai anggota ngapain ya ikut eventnya ikutnya ngapain ya keluar kota mungkin sebelum covid ya keluar kota ada mabah gitu ya menyambut gak ada yang dilakukan ya buat kita itu gak ada nilainya sih menulis organisasi seperti itu karena lagi-lagi kita pengen orang yang sudah punya kualitas dan ketika kesulitan-kesulitan dihadapi dalam organisasi itu membentuk orang dan orang yang sudah terbentuk itu itu yang kita pengen ada dalam organisasi kita di dalam perusahaan kita karena nantinya di perusahaan itu kan bagaimana bersosialisasi bagaimana melihat keadaan ini kayaknya gini nih aku harus ngapain nih kok bosku lagi gak ada aku harus ngapain nih aku kemana ya nah biasanya orang-orang yang sudah terbiasa di organisasi itu akan lebih cepat waduh ini ketuanya gak ada gue harus kemana nih gitu dibanding orang-orang yang dia belum pernah merasakan itu belum pernah terjun atau mungkin dia terjun di organisasi tapi sebagai member setia saja tidak pernah ada kontribusinya itu penting sekali kontribusi karena itu yang membentuk kita seperti itu Mbak Wahyu semoga menjawab ya iya terima kasih Bu Betty dan itu benar-benar saya mengalami itu waktu interview itu benar-benar ditanya selama 4 tahun kamu ngapain aja selain kuliah pertanyaannya cuma satu itu saya waktu interview terakhir itu ditanyain itu kemudian ya karena Alhamdulillah saya ada organisasi saya ceritakan saya ikut organisasi ini dan sebelum ada kuliah bersama ini sebelumnya saya sudah mengajar ini saya cerita semua teman-teman semua kayak gitu anak-anak komunikasi bisnis semester sebelumnya kayak gitu saya cerita ketika saya interview itu saya nggak ditanya apa-apa saya cuma ditanya selama 4 tahun kuliah S1 itu kamu ngapain aja selain kuliah akademik dan itu benar-benar ya Bu HR itu benar-benar melihat apa namanya kesiapan mahasiswa selain di akademik ya Bu terlihat dari komunikasinya kesiapannya berhubungan dengan orang lain begitu ya Bu jadi teman-teman ini saya mengingatkan bagi teman-teman karena sekarang juga masih ada waktu yang belum pernah ikut organisasi kayak gitu dicoba deh akademik penting kayak gitu tapi organisasi berhubungan dengan orang lain itu juga akan sangat membantu kita di nantinya ketika sudah lulus seperti itu ya Bu Bu mohon maaf ini ada satu lagi pertanyaan ya Bu ini kan kami UAD gitu ya Bu Universitas Amadalan tingkat swasta gitu sebenarnya seberapa besar sih Bu apa namanya kesempatan kita gitu lulusan swasta di dunia kerja kayak gitu khususnya di perusahaan-perusahaan besar kemudian apa namanya ngarung gak Bu ketika itu terlihat di CV saya juga pernah ada pengalaman Bu maaf ya Bu saya cerita terus pengalaman saya ada tuh pengalaman Bu perusahaan tuh ada yang benar-benar dia maunya terima negeri saja jadi walaupun IP 3,9 swasta itu ditolak karena dia maunya yang negeri saja kayak gitu nah itu bagaimana Bu melihat kalau kita dari walaupun kita berkualitas tapi universitas kita swasta kayak gitu seberapa besar sibuk kesempatan kita atau peluang kita kayak gitu sebagai lulusan universitas swasta baik terima kasih pertanyaannya tadi mengutip sedikit dari akhir pertanyaan Bawahyu kalau kita berkualitas tapi perusahaannya gak mau ngelirik yang rugi siapa? perusahaan perusahaannya ya kenapa gak mau ngelihat apa namanya orang yang berkualitas dan hanya membatasi pada universitas tertentu tapi mungkin sebagai reality check ya ada memang perusahaan yang masih menerapkan mereka lebih tertarik atau punya preferensi terhadap universitas-universitas tertentu ini saya sampaikan supaya teman-teman juga benar-benar terpapal dengan realitanya memang seperti itu saya gak mau kasih janji surga tapi kondisinya memang seperti itu ada beberapa perusahaan yang punya preferensi preferensinya maunya dari ABCD atau ABCDEFGHIJK banyak preferensinya bisa juga gak cuma 1-2 banyak sebenarnya atau misalkan maunya dari universitas swasta ada juga yang punya preferensi maunya universitas swasta kok jadi masing-masing perusahaan itu punya preferensi kok tidak usah khawatir tidak semua perusahaan hanya mau dari negeri ada juga banyak perusahaan yang justru mungkin apa namanya karena karakteristik dan culture itu tadi lebih cocok dengan orang-orang yang dari swasta misalkan jadi ketimbang kita khawatir artinya dengan preferensi perusahaan dan sudah terlanjur aduh kayaknya aku gak punya kesempatan lah perusahaan itu kan cuma mau negeri itu tidak akan membuat kita kemana-mana dan saya sampaikan kalaupun ada perusahaan yang punya preferensi satu perusahaan itu ada banyak ada juga perusahaan yang punya preferensi swasta jadi semua itu ada ininya kok ada jatahnya ibaratnya seperti itu tapi yang penting ketika kita punya kualitas yang bagus jangan apa namanya memberkasi diri kita sayang soalnya seperti tadi saya bilang kalau kamu kualitasnya bagus dan perusahaan itu gak ngambil kamu yang rugi siapa ya perusahaan itu tapi akan ada perusahaan yang perusahaan lain ini akan melihat kualitas terlepas dari lulusan mana gitu ya memang beberapa perusahaan sudah mulai keragaman dan inklusifitas jadi tidak melihat gender tidak melihat dari universitas mana tidak melihat status itu sudah mulai walaupun mungkin secara realita belum semua tapi karena sudah mulai bergerak ke arah sana jadi kesempatannya harusnya lebih besar gitu ya apa namanya tidak hanya mungkin dulu ya jaman dulu nih sebelum teknologi makin canggih mungkin aja perusahaan cuma mau anak-anak yang kuliah di wilayah Jawa Barat gitu misalkan tapi kan sekarang tidak toh juga kita kayak sekarang bisa borderless seperti ini bisa dari mana ke mana gitu ya kalau beberapa perusahaan yang sangat maju yang memang sudah sangat terbuka itu tidak melihat lagi dari universitas mana yang penting sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan lolos tes lolos interview yang akan dihayar gitu tapi kalaupun masih ada perusahaan yang seperti itu jangan menghambat teman-teman jangan membuat jadi merasa ya sudah lah saya emang gak punya kesempatan ya itu gak akan membuat teman-teman kemana-mana juga gitu terus perbaiki kualitas diri dan yakin gitu loh bahwa eh perusahaan kamu kehilangan saya kamu yang rugi loh gitu bahkan sekarang kan kalau misalkan kita bicara lebih luas lagi ya orang bahkan sekarang punya kesempatan untuk membangun perusahaannya sendiri gitu loh untuk jadi entrepreneur gitu itu dunia kerja benar-benar inilah sekarang ini gitu jadi jangan membatasi diri dan jangan terkumpung lah dengan hal-hal seperti itu itu sih yang bisa saya sampaikan bahwa kita harapkan semua perusahaan semakin inklusif semakin tidak melihat lagi lulusan dari mana sehingga kesempatannya akan lebih besar itu sudah ke arah sana mudah-mudahan pada saat teman-teman lulus juga sudah seperti itu gitu tapi ya kalaupun masih ada preferensi itu macem-macem gak semua kok cuma mau ambil negeri ada juga berusahaan yang memang justru lebih tertarik dengan suasai itu ada juga iya terima kasih Bu Berti jadi teman-teman semua kayak gitu jangan berkecil hati ya kayak gitu kita di UAD gitu di UAD di Universitas Suasta jangan berkecil hati bahwa kita juga memiliki kesempatan yang sama dengan mereka kayak gitu bahwa apa namanya kalau kita memiliki kualitas yang bagus value kita tinggi kayak gitu kita tidak perlu khawatir dengan yang mereka yang dari negeri kayak gitu jadi itu mungkin dulu-dulu kalau sekarang mungkin perusahaan sudah mulai inklusif tadi yang disebutkan Bu Berti bahwa tidak ada lagi apa namanya pembatasan saya hanya mau swasta saya hanya mau negeri kayak gitu mungkin ada tapi kebanyakan sudah ke arah sana ke inklusif tadi baik terima kasih Bu Berti sharing-sharingnya materinya sangat luar biasa sudah apa namanya mencakup gitu ya bagaimana proses rekrutmu sebenarnya di perusahaan kayak gitu bagi teman-teman nantinya sehingga bekalnya kayak gitu sudah dimulai dari sekarang dan persiapkan diri dari sekarang kayak gitu bagaimana tadi membuat Siti yang bagus apa saja yang perlu dilakukan dan yang tidak dan lain sebagainya baik Bu Berti karena waktunya sudah cukup kayak gitu mungkin ada closing statement Bu Berti untuk teman-teman semua yang nantinya akan persiapkan diri untuk menuju ke dunia kerja gitu Bu closing statement dari Bu Berti closing statement aku sebenarnya yang tadi ajalah 3P itu prepare pursue dan be positive terus gitu pursue kejar nilai jangan tapi tahu apa yang dipelajari hasilnya pasti nilainya bagus gitu karena banyak sekali kandidat yang saya interview ketika ditanya teknikal nilainya bagus nilainya A atau B tapi dia nggak ngerti kenapa dia harus belajar itu gitu setiap mata kuliah itu pasti ada saling berkesinambungan kenapa kita perlu mempelajari ini mungkin mudah diomongin Mbak Berti saya aja pusing mau ambil nilainya boro-boro saya mikirin kayak gitu tapi ya memang harus seperti itu gitu jangan hanya kejar nilai pahami betul-betul karena orang yang berkualitas itu dia bukan cuma apa ya namanya melihat gambaran kecilnya tapi juga gambaran besarnya jadi closing statement saya cuma 3 P itu tadi prepare tahu apa yang mesti disiapin apa yang kurang dari diri kita tahu mau kemana lalu pursue dan selalu be positive dan ikuti lingkungan yang positif ada dalam lingkungan yang supportive ada dalam teman-teman yang punya visi jangan bergaul dengan teman-teman yang ya sudah lah aku kayaknya gak mau kemana-mana kok habis lulus aku udah bingung lah ini dunia kerja ya gak perlu lah teman-teman kayak gitu kalau menurut saya tapi teman-teman yang mungkin punya visi aku tuh pengen ke kerja disini loh nanti loh aku juga gitu kita mesti ngapain ya itu akan membuat kita lebih bergairah dalam proses pursu tadi itu aja terima kasih bu Berti semoga ini bisa merasuk ke dalam dirinya teman-teman 3P ini ya teman-teman dicatat dari sekarang mungkin kalau perlu ditulis pakai sepidol hitam dan ditempel di kamar masing-masing bahwa hari ini kita belajar terkait 3P itu tadi untuk persiapkan diri kita ke depannya kayak gitu ke dunia kerja bahwa kita tuh harus ini harus di positif kayak gitu kita tuh ya kita bernilai dan nilai kita tuh yang sudah kita pelajari selama ini kayak gitu jangan sampai kita hanya misal akutasi dapat A tapi ditanya nggak ngerti kayak gitu jadi harus paham kenapa kamu bisa dapat A jika ditanya jadi tidak hafalan lagi karena sudah paham gitu ya bu itu ya teman-teman terima kasih bu Berti saya ucapkan sekali lagi kayak gitu sudah bersama kita selama kurang lebih satu jam sharing-sharing terkait recruitment kayak gitu mungkin kita akan apa namanya bertemu lagi di sesi berikutnya gitu ya kalau kita mengandalkan lagi mengundang Bu Berti karena pembahasannya cukup ringan dan mudah dimengerti untuk teman-teman kayak gitu mohon maaf kalau ada kurang ada salah atau mungkin tadi ada yang kurang puas dengan jawaban saya saya sudah berusaha semampunya terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya ya terima kasih Bu Ahyu ya iya terima kasih saya ucapkan kembali Bu Berti baik teman-teman kayak gitu saya sedikit apa namanya mereview gitu ya tadi yang sudah disampaikan Bu Berti sudah cukup jelas kayak gitu bahwa recruitment itu yang terpenting adalah yang pertama yang perlu disiapkan adalah CV kemudian write and test kemudian ada interview kayak gitu jadi teman-teman CV itu yang pertama kali karena itu pertama kali yang dilihat oleh perusahaan bagaimana siapa ini teman-teman kayak gitu selain nama kemudian nanti tadi sudah dibahas ya apa yang harus saja dilakukan di CV apa saja yang harus dicantumkan di CV dan yang tidak perlu kayak gitu bagaimana CV yang bagus itu tadi sudah dibahas kemudian ada tes tertulis tes tertulis ini tadi terkait apa namanya personality teknikal kemudian ada English test itu juga itu dipersiapkan kayak gitu kalau kita Englishnya masih sedikit ya oh kita harus rest nih oh kita harus mulai belajar mandiri dengan apa seperti tadi yang sudah dijelaskan juga bisa listening apa namanya musik-musik berbahasa Inggris kemudian nonton TV tanpa subtitle nah ini bagi khususnya perempuan mungkin ya yang sering nonton drama Korea itu biasanya ada subtitle-nya pakai bahasa Inggris itu mungkin jadi karena kita sering nonton itu akan terbiasa kayak gitu dengan istilah itu mungkin kalau kita nggak tahu itu membuat kita untuk searching artinya dan terbiasa dengan istilah itu itu juga sangat membantu kayak gitu kalau yang suka nonton drama Korea biasanya nemuinnya yang subtitle-nya bahasa Inggris itu juga bisa menambah apa namanya teman-teman untuk belajar kayak gitu kemudian ada interview juga interview ada HR interview ada user interview kayak gitu ya jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan sedikit kurangnya kayak gitu teman-teman sudah ada gambaran nanti ketika di dunia kerja melamar kayak gitu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dikejar kayak gitu kalau misal akademiknya benar-benar kurang IP-nya cuma dua oh mungkin aku selama ini harus ngejar akademik dulu nih biar kiranya kalau misal ada tuh syarat minimal IP-nya di atas tiga nah itu berarti kalau teman-teman IP-nya dua ya dari sekarang kayak gitu harus diperbaiki kalau mungkin sekarang teman-teman masih kuliah pulang kayak gitu mungkin teman-teman dari sekarang sudah mulai mau ikut organisasi atau kalau belum siap organisasi kepanitian terlebih dahulu jadi teman-teman tuh ada apa namanya pengalaman berkomunikasi mungkin dengan orang lain kayak gitu kemudian mengelola suatu apa namanya divisi kayak gitu misal kalau bagian konsumsi oh harus dipersiapkan nih menunya apa kayak gitu kemudian hamil berapa harus dikonfirmasi lagi kemudian ketika nanti kurang bagaimana kayak gitu itu mungkin nanti akan menambah value teman-teman kayak gitu ketika mengelola suatu masalah dalam divisi kayak gitu ketika aduh ini menunya kurang harus apa yang dipersiapkan jadi tidak semerta-merta semuanya terkait akademik akademik penting tapi yang lain juga sangat mendukung sekali untuk menambah nilai dari teman-teman kemudian lagi yang perlu jadi catatan juga yang teman-teman jangan berkecil hati bahwa kita semua disini di universitas swasta kayak gitu tapi kalau kita memiliki value swasta itu sudah tidak menjadi hambatan kita mau di swasta atau di negeri value kita yang terlihat kayak gitu diri kita personality kita yang akan terlihat oleh HR kayak gitu ya oleh HR khususnya yang akan memilih kita untuk bekerjasama dengan mereka seperti itu baik saya cukupkan sekian kayak gitu untuk kuliah bersama pada siang hari ini terima kasih Bu Berti sekali lagi saya ucapkan mungkin kita bisa berjumpa lagi di sesi selanjutnya gitu ya Bu seperti itu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sharing jangan lupa untuk presensi kuliah ya di link akuntansi karena kita sekarang ini adalah menggantikan untuk kuliah perkemuan ke-9 materi terkait penulisan CP jadi ini sekalian presensi kayak gitu untuk khususnya kelas saya yang kelas B tadi juga kelas nanti sore digantikan dengan kelas pagi ini untuk kelasnya Pak Kakak juga kelasnya Bu Rinta juga sama kayak gitu jadi jangan lupa presensi di link akuntansi kemudian terima kasih juga untuk Pak Rizka Walia Rahman yang sudah bersama kita yang namanya menjadi host gitu ya untuk meeting kita pada siang hari ini kayak gitu kemudian ada juga penyambungan ke Youtube gitu jadi bagi mahasiswa yang tidak bisa join di Zoom bisa melalui Youtube channel kemudian sekiranya saya mohon maaf sebagai MC apabila dalam bersama teman-teman kayak gitu Bu Berti kemudian Pak Kakak juga ada salah-salah kata kemudian terlalu lama dan lain sebagainya kurang lebihnya saya mohon maaf saya tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdala bersama-sama Alhamdulillah Hirabila Alamin terima kasih teman-teman semua saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Terima kasih. 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 Terima kasih.